Intro Satuan Reserse Kriminal Polres Purbalingga berhasil mengungkap dua kasus pencurian dengan pemberatan di Kecamatan Bocongsari. Polisi mengamankan dua tersangka dan barang bukti berupa sepeda motor serta benda tumpul yang digunakan tersangka. Satuan Reserse Kriminal Polres Purbalingga berhasil mengungkap dua kasus pencurian dengan pemberatan di dua sekolah yakni SD Negeri 1 Karangbanjar dan SD Negeri 1 Pekalongan, keduanya masuk wilayah Kecamatan Bocongsari. Petugas berhasil mengamankan tersangka AY, 27 tahun warga desa Bojenegara Kecamatan Padamara, dan MI, 27 tahun warga desa Karangbanjar Kecamatan Bocongsari. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor, alat untuk melakukan pencurian seperti palu, pahat, dan hasil pencurian seperti monitor, proyektor, dan laptop. Pelaksana tugas kasih Humas Polres Purbalingga, Ibtu Imam Sayafuddin mengatakan, kedua tersangka melakukan aksinya dengan mencongkel pintu ruang guru dengan linggis. Sebagai pelaku, dua orang, yang pertama berinisial AY, alamat desa Bojanegara Padamara Purbalingga. Yang kedua, inisial MI, alamat desa Karangbanjar Bocongsari Purbalingga. Ada pun modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, yaitu pelaku masuk ke dalam sekolah dengan cara mencongkel pintu ruang guru dengan menggunakan linggis. Atas perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Ada pun ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, Mewartakan.